Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk Lanyala Mataliti. Selain seperindik baru, Kejati Jatim juga telah menetapkan kembali Lanyala sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana hibah kamar dagang dan industri jatim untuk pembelian saham perdana bank jatim senilai 5,3 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menargetkan kasus ini disidangkan di pengadilan tindak pendana korupsi bukan di sidang pra-peradilan yang memperkarakan administrasi. Dengan demikian, tersangka akan mendapatkan kepastian hukum apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak. Kejati Jatim juga kembali mengeluarkan surat cekal untuk Lanyala yang pada hari selasa kemarin telah dicabut untuk menghormati putusan pra-peradilan. Kejaksaan Tinggi Jatim mengaku siap bila pihak Lanyala kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk seperindik baru dan penetapan tersangka ini. Penelitik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan NN sebagai tersangka. Ini masih tetap dalam perkara yang sama atau gimana? Iya, otomatis perkara yang sama karena yang kemarin waktu perapit itu adalah masalah proses administrasinya yang kemarin disediakan belum menyangkut materi pokok perkara.